Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama saya tiga ramadhan pada video kali ini saya akan memberi trik cara mengunci atau memberi password pada file atau penerbangan hai 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 masuk saja ke tutorial yang pertama kita akan memilih data folder atau file yang kita beri kemudian ini data saya yang berwarnt yang belum tes maksudnya kita klik kanan pada file tersebut dan pilih F2R C kemudian disini ada tiga pilihan yang pertama R4 dan zip ini fungsinya-fungsinya sama kita saya akan memilih file roll kemudian ini bagi set password jadi kita akan mengisi password-nya terserah mau mengisi password apa dan bawahnya ada renter password for publication sama semua password di atas kita klik oke oke di sini udah ada file rollnya tes kemudian kita tes buka untuk membuktikannya dan sini kita harus selalu menjukan password yang tadi kalian kita klik oke kita klik kanan pada Opera kemudian kita pilih properties ini kita pilih ini juga pilih kemudian kita pilih edit ini juga pilih ramadhan apakah bisa dibuka atau tidak bisa ini tidak bisa dibuka karena sudah di kunci kita ingin membukanya kita harus menghilangkan cek klik tadi, klik kanan, pilih properties, pilih security, kemudian klik edit, kemudian kita hilangkan ceklis semuanya, kemudian kita klik display, klik ok, ok kalau tidak bisa dibuka, bisa baik, kita coba cara kita, yang pertama kita bikin folder yang mau kita kunci, ini saya sudah bikin, yang dulu tes yang kedua, kita klik kanan pada video loko toko sebut, update nya kita pilih, kemudian teks dokumen, ini kita klik paste, ini kita klik paste ok, ini, ok, ini, ok, ini, ok, ini, ok, kemudian disini ada, tick note password di payon password 5, nah disini, ini, di faktor akhir ini, kita ubah password apa yang kita masukkan, ini saya kasih, dan kemudian, kita klik copy, aft, nah disini kita klik edge, itu ini, tergulai tahap 4, atau ini, kita klik test tidak terjadi kasar elektronik Oke, saya terus test Jadi, buat ini jangan lupa, ini yang membuat file terfungsi. Kemudian kita klik save. Ini sudah jadi test. Kemudian kita klik pada file ini. Kemudian kita klik locker. Siposong. Di sini kita masukkan file mana yang kita mahu kunci. Saya ingin mengunci file soal uas ini. Sekaranya kita copy file tersebut. Kemudian kita masukkan ke locker ini. Kalau sudah, kemudian kita klik test lagi. Di sini, are you sure you want to lock the folder? Dia tanya apakah folder ini yang mau dipakas password? Jika ya, klik ketik ya. Jika kalian ingin membuka file tersebut, klik test. Kemudian di sini klik password yang kalian kasih tadi. Kemudian klik enter. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.